Terima kasih pemirsa dan masih menyaksikan berita daerah siang. Puluhan santri di Batang yang mengalami keracunan masal pada Senin kemarin saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Sementara pihak kepolisian hingga kini masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti terjadinya keracunan masal tersebut. Puluhan santri di Batang yang mengalami keracunan masal pada Senin kemarin saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Sementara pihak kepolisian hingga kini masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti terjadinya keracunan masal tersebut. Tim penyidik saat reskrim Polres Batang hingga selasa siang masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab terjadinya keracunan masal yang menimpa puluhan santri pada Senin kemarin. Pihak kepolisian sudah mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan mengamankan sejumlah sampel makanan untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium. Sementara para korban yang sebelumnya mendapat perawatan di Puskesmasubah dan RSUD Limpung saat ini kondisinya berangsur membaik. Dari 82 santri yang mengalami keracunan masal hingga selasa siang hanya masih tersisa 31 korban. Dari jumlah tersebut diperkirakan hari ini sudah bisa dipulangkan atau rawat jalan. Dari keterangan tim medis para korban ini mengalami keluhan sakit yang sama. Di antaranya mual, muntah, diare, dan nyeri perut. Dugaan sementara para santri mengonsumsi makanan atau minuman yang kurang higienis sehingga tercemar bakteri. Alhamdulillah, dari yang masuk kemarin ada 52. Sebenarnya datang dari Pompas ke Puskesmas kami ada 52 anak. Dari 52 itu kita saring anak-anak yang kira-kira dengan kondisi yang parah, yang cukup lemah, kita rawat inap, ada 8 orang. Nah, pagi ini tadi, Alhamdulillah sudah membaik semua. Kejalannya sudah meredas, anak-anak sudah tidak lemah, semua muntah sudah teratasi. Tinggal paling ada beberapa diare, dikit-dikit, tapi sudah lumayan lah. Ini rencananya kita pulangkan siang ini. Untuk keluhan pasien sama-sama? Sama, keluhannya sama. Rata-rata, mual, muntah, kemudian ada diare, sebagian diare. Kemudian nyeri, nyeri perut. Hasil pemeriksaan medis sendiri penyebabnya apa? Untuk itu kan kita semeriksa sampel ya, jadi kemungkinan memang dari sampel penyebabnya dari makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh anak-anak. Cuman untuk kesimpulannya, sampel-sampel tersebut kita kirim ke laborat dan belum keluar sih hasilnya. Ya, sebagai informasi perkembangan untuk sampai saat ini, korban sudah sebagian dibawa pulang, namun masih ada yang dirawat di rumah sakit limpung sejumlah 18 orang dan di bus mas Subah ada 9. Namun keterangan yang terakhir, sebagai informasi tersebut, sore ini insya Allah bisa pulang. Bisa pulang, berarti kondisinya sudah membaik semua anak? Sudah membaik semua. Untuk hasil penyidikan dari pihak polisi sendiri anak? Untuk hasil penyidikan masih di-lab. Masih di-lab? Ya, belum ada hasil. Kasus keracunan masal ini terjadi di Pondok Pesantren Alhuda, Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang pada Senin kemarin. Musibah ini diduga berawal dari salah santri yang merayakan ulang tahun dan memberikan hidangan berupa nasi goreng dan minuman kemasan kepada teman-temannya. Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan dan minuman yang diduga menjadi penyebabnya. Seif Robani, Batik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!